Terima kasih telah menonton 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 jadi kita nungguin, kita nungguin untuk dijemput lagi awalnya sempat mikir, ibu saya sempat nangis karena gak kunjung ada orangnya gitu, udah lama banget ditungguin ini gak ada orangnya, gak keliatan batang ibunya saya sampe ngeliat ibu saya, ini kenapa sih gitu saya kan waktu itu mungkin ngerasa bahwa ini ayo pulang, saya cuma pengen pulang gitu ini ngapain lagi, nungguin siapa lagi, saya bilang gitu terus ibu saya bilang nungguin, apa dulu sebentar sempat nangis karena kunjung datang, akhirnya saya datang dari ujung jalan, nyamperin kita terus akhirnya kita langsung pulang rumah waktu itu dengan kondisi dimana itu mayat dan apa ya, sampah mungkin entah itu sampahnya kayu, paku, seng, besi semuanya ada disitu, saya sampe gak gak bisa membedakan ini mana beneran antara orang sama bukan orang itu susah dibedakan sih karena memang bercampur lumpur juga ya, jadi gak bisa dibedakan kadang kita nginjak kaki kita itu bisa secara gak sengaja kita nginjak mayat atau sebaliknya kita nginjak barang-barang yang berbahaya, paku atau segala macem gitu gitu, jadi posisinya itu memang ayah saya di depan sebagai pemando untuk ngebuka jalan kayak gitu sih Banyak ya, salah satunya itu miracle mukjizat yang terjadi waktu itu menariknya itu, jadi ketika gempa itu ada spare waktu dimana orang tua saya masak dulu saya ingat menu yang masak orang tua saya waktu itu adalah nasi sama telur doang udah, sampe disitu tsunami, pora-poranda segala macem, hancur cuma satu yang saya ingat, ketika saya selesai dari air surut saya selesai dari kantor polisi tadi menyelamatkan diri saya pulang ke rumah, sampe di lantai dua disitu kita ngumpul semuanya ada saya, ibu saya, adik saya, ayah saya, dua abang ibu saya yang keadaannya udah berantakan dan empat wanita yang diselamatkan itu kita masih bisa sempat makan nasi yang dimasak dan itu tidak kotor sama sekali maksudnya mikirnya kayak, harusnya kalau memang keadaan itu yang seporak-poranda itu ini nasi, bukan nasi harusnya gitu, harusnya ada campuran lumpur atau apa segala macem ini kita masih bisa makan dengan bersih gitu nasinya masih ada, telurnya juga masih ada saya gak tau itu gimana ceritanya, intinya kita masih sempat makan waktu itu setelah beres kejadian itu itu mereka yang saya sempat capture ada juga temen saya sendiri sih, lebih tepatnya kayak ketusuk di pager, tau gak sih? pager yang kayak gini yang atasnya luncing nah itu ketusuk disini karena hanyut dan gak sempat nyelamatkan diri, kayak gitu sih ada juga karena kalau momen setelah tsunami sih masih banyak yang saya ingat salah satunya itu pernah saya bisa bilang jadi saya sempat mulung juga sih karena memang kejadian itu kita gak tau ngapain, jadi kayak yaudah saya mulungin besi atau ngulungin kabel-kabel bekas runtuhan rumah atau bekas hancuran rumah gitu harus survive aja sih sebenernya karena gak ada cara lain gitu karena memang keadaannya itu rusak parah, mayat dimana-mana itu mulai dari orang tua, anak kecil, semuanya ada dan itu di depan lantai saya berminggu-minggu mayat itu jadi kayak, gak tau ya saya secara psikologis kalau dibilang rusak, rusak sih karena memang anak umur ya 10 tahun gak lihat hal-hal yang tidak seluruhnya dilihat bahkan mayatnya tidak dalam kondisi yang maaf tidak dalam kondisi yang baik jadi bahkan di dekat rumah saya itu di trotowang dekat rumah saya ada sebelah kiri saya lihat itu ada mayat anak kecil umur kurang lebih ya 5 tahun kurang lebih 5-6 tahun masih kecil banget agak jauh tapi gak terlalu jauh sih selang sedikit dari rumah saya sebelah kanan itu ada mayat ibu-ibu penuh dengan perhiasan saya ingat banget itu juga lumayan lumayan apa ya lumayan lama itu dibiarkan disitu sampai kondisinya udah seperti mayat yang terbakar ya kulitnya hitam mengelupas dan ngeluarin minyak dan itu baunya luar biasa jadi makanya saya bilang momen bau itu udah hal yang biasa bahkan makan ditemani berbauan kayak gitu udah yaudah gitu lalat gimana-mana segala macem memang tidak higienis keadaannya emm mayat itu baru diangkat segitu lama itu ya berbulan-bulan saya ingat disitu karena emang impakul sih lumayan lama dan karena itu kan rusaknya tidak di satu titik ya di semua titik jadi mungkin banyak pertolongan itu menyebar jadi ada beberapa tempat yang mungkin yang belum tersentuh karena itu yang bagus juga jadi ya keadaan sekolah juga mati dimana saya ingat itu hidup titik nol saya paling saya rasakan ya disitu sih baju tidak ada kalau uang sih kurang tahu karena orang tua yang megang tapi yang jelas baju cuman itu aja ya makan pun ya sebisanya bukan seenaknya tapi sebisanya kalau bisa makan ya syukur kalau nggak bisa makan ya besok mungkin gitu dan itu kan kita maaf ya makannya itu emm di hari-hari awal kejadian itu setelah kejadian itu kita makan cuman dengan minum mie atau makan dengan biskuit doang sih kehilangan terbesar sih temen sih Alhamdulillah karena sejauh ini orang tua kan selamat ya nampak syukur selamat yang paling kehilangan paling besar itu temen saya karena hamil satu sebelum kejadian hari Sabtu saya sempat bikin janji sama temen saya saya bilang hari Senin kita tuh mau ada lomba hitung-hitungan tapi ya antar teman-teman aja gitu dan yang kedua saya sempat mesen temen saya yang jualan ibunya saya sempat mesen saya bilang hari Senin bawain sarapan ya saya pengen mesen saya bilang gitu kejadian hari minggu dan mereka saya gak tau kabarnya apakah meninggal atau gimana tapi memang tidak ditemukan ya saya berpikir udah berarti sudah gak ada lagi apa yang saya ketemui Noval buat Noval menurut saya harusnya kita hari Senin itu latihan berhitung lomba berhitung dan harusnya saya bisa makan sarapan yang satu-satunya dari ibu kamu dan harusnya kita bisa jadi temen dekat sih sampai sekarang pesan saya ya semoga tenang aja disini itu lama banget sih jujurlah itu lama banget karena saya bukan apa ya tapi lebih kayak merasakan bahwa mungkin karena akses juga ya jadi bantuan itu mungkin sedikit terlambat saya bisa bilang kayak gitu karena kita sempat beberapa hari itu kesulitan untuk makan dan segala macam air bersih mungkin atau bahkan pakaian terutama ya karena saya memang tidak punya pakaian lagi untuk pulih itu 3-4 bulan saya ingat banget kalau itu Desember berarti kurang lebih di Mei, Juni saya kurang ketahu pokoknya sebelum lebaran itu susah banget untuk pulih itu karena emang hancur total sih sekolah mati kerjaan juga diberhentikan dulu karena emang kelas banget banyak yang meninggal banyak yang hilang segala macam jadi untuk pulih itu susah sih saya pikir lama waktu ini waktu itu pemikirannya cuma satu sih kalau keadaan memang lagi sulit kayak gini gak ada yang bisa kita harapin ya selanjutnya maksudnya kayak bukannya seperti apa jadi kayak mau gak mau motivasi kita itu ya kita selamat dari bencananya tapi jangan selamat tapi jangan sampai kita gak selamat setelah bencananya dalam artian mungkin kayak jangan membuat diri kita sulit atau mungkin kesusahan kelaparan atau mungkin yang lain jadi sehingga itu membuat banyak hal-hal yang apa ya mungkin yang down lah kayak gitu kalau saya sih mikirnya motivasinya waktu itu cuma ya yaudah ya karena kita udah selamat mau gak mau kita harus tetap di alamin hidup kayak gitu karena terseleksi lah kurang lebih kayak gitu ya saya ngerasinya gitu jadi motivasinya gitu doang sih Lepas ikhlas iya sih sejauh ini udah karena udah melalui banyak proses juga jadi sejauh ini kalau memandang kejadian itu saya cuma bisa salut kagum segaligus menertawakan hal-hal yang lucu karena menurut saya cara melawan trauma yang paling baik itu adalah dengan menertawakan itu sendiri sih obat yang paling baik itu ya don't take it serious aja sih lebih ke melihat hal-hal baiknya dimana yang lucunya dimana kayak gitu sih mungkin tapi ada satu hal yang masih sedikit secara gak langsung itu ketarik ya kalau bahasa saya itu jadi kalau misalnya ada lumpur wangi lumpur tuh khas ya sebenarnya wangi lumpur tuh khas saya suka ketarik secara gak sengaja gitu kebawa ke momen dimana kejadian itu keos banget lumpur dimana-mana segala macam wanginya itu bercampur antara wangi mayan wangi manusia wangi lumpur wangi belerang nyampur jadi satu jadi saya suka ketarik aja secara secara gak saya kontrol tuh kebawa ke cerita itu ya gitu sih paling selanjutnya saya udah sembuh untuk banyak hal sih kalau kalau kita rahipah sih yang bisa saya kasih tidak ada pertolongan hanya lebih dari pertolongan Tuhan karena memang manusia juga ada batasannya yang bisa kita andalin adalah diri kita sendiri dan Tuhan berdoa akan bantuan Tuhan sih tepatnya kayak gitu jadi kalau pesan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sih lebih ke kalau ada bencana yang paling penting dilakukan itu adalah yang paling penting tenang tenang bukan berarti tidak maksudnya tenang untuk memikirkan next step nya itu apa jangan karena panik justru itu membuat kita jadi malah bingung nih harus ngapain harus bagaimana apa dulu nih yang harus kita lakukan jadi beratakan semuanya jadi tenang tapi dalam artian yang yang terkontrol kalau saya pikirin karena siapapun mau itu kalian ada di circle manapun entah itu di rumah atau dimanapun tetap harus ada orang yang tenang karena orang yang tenang adalah orang yang bisa memberikan apa nih yang harus kita lakukan yang kedua jangan pedulikan hal-hal yang sepele maksud saya itu harta karena bagaimanapun harta memang bisa dicari yang paling penting adalah selamatin diri sendiri karena dari kejadian tahun 2004 itu banyak yang meninggal karena memang fokus kepada hartanya sih harus dilamatin cincin gelang kalung tv mungkin atau apapun itu yang pada akhirnya itu ngebuat mereka harus merenggang merenggang nyawa sih jadi selamatin diri sendiri karena harta bisa dicari selain itu jangan lupa untuk ini penting sih mungkin untuk nyiapin satu tas dimana dalam tas itu isinya mungkin surat-surat berharga entah itu akte kelahiran ijazah surat tanah jadi ketika ada bencana alam apapun itu itu tas yang harus pertama kali diambil karena itu yang dilakukan oleh orang tua saya sampai saat ini jadi sampai saat ini semua dokumen penting itu ada dalam satu tas dimana tas itu memang yang pertama kali dicari dan diambil kalau ada apa-apa akte ijazah yang lain-lain udah gitu sih itu pesan saya selamat menikmati